Sebanyak 35 paket kelengkapan sekolah dan THR dibagikan kepada anak yatim di lingkungan PT Taspen Persero, cabang Pekalongan dan anak-anak Yayasan Yatim Piatu Dewi Aminah, Kota Pekalongan, Kamis 15 Juni 2017, yang merupakan rangkaian program JSR Taspen Peduli. Kebersamaan dalam acara buka bersama segenap keluarga besar Taspen bersama 35 anak yatim Piatu di lingkungan Kota Pekalongan diselenggarakan yang merupakan program JSR Tahunan PT Taspen Persero. Puluhan anak yatim Piatu tersebut mendapatkan paket perlengkapan sekolah berisi tas, buku, bullpoint, dan sejumlah uang untuk keperluan lebaran. Dijelaskan Kepala Kantor PT Taspen Cabang Pekalongan, Imam Haryono, kegiatan ini merupakan agenda tahunan oleh bidang keserah rohani Islam PT Taspen yang diselenggarakan setiap tahunnya. Dari mana saja pak? Dari yayasan-yayasan maupun masyarakat sekitar sini yang memang tergolong yatim-yatim yang tidak memahami. Oke, untuk mingkisan yang diberikan apa pak? Selain tas juga ada seperangkat alat tulis sekolah, buku, dan alat-alat tulis lain untuk sekolah. Dan juga ada dalam persiapan keperluan lebaran. Oke, Pak Syukur bisa menambahkan untuk ini, berarti setiap tahun memang ini? Setiap tahun kami insya Allah akan melakukan seperti ini. Kami untuk kita seperti petugas bentuknya CSR kita, keperanakan di sekitar kantor, dan beberapa yang melalui yayasan yatim-yatim. Oke. Kemarin juga kita sudah, insya Allah untuk tahun-tahun depan juga kita secara buden akan menghadapkan seperti ini. Berarti yayasannya ganti-ganti setiap tahun? Ganti-ganti. Terima kasih. Secara simbolik, Kepala PT Taspen Perserup Pekalongan menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu dengan didampingi Kepala Bagian Umum dan SDM Supur Darmaji. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat terutama anak yatim piatu untuk merasakan kebahagiaan menyambut lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah yang tinggal 10 hari lagi di Jelang. Acara kemudian dilanjutkan dengan Tausia dan Buka Bersama. Dalam rangkaian acara safari Ramadan juga terdapat rangkaian acara lain yang juga diselenggarakan oleh PT Taspen Perserup Pekalongan, diantaranya pasar Sembako Murah yang diselenggarakan di seluruh kantor cabang Taspen di seluruh Indonesia. Dari Kota Pekalongan, Miftahuddin Harun, Batik TV melaporkan.